Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 sobat isti dimanapun berada Salam sejahtera yang sukses untuk kita semua Kembali lagi di channel isti Sahabat, di video kali ini saya akan membuat pupu organik cair tinggi kalsium dari cangkang telur Dan di dalam cangkang telur terdapat kalsium yang sangat tinggi Sekitar 90% lebih ya sahabat yang sangat dibutuhkan oleh tanaman kita Dan salah satu fungsi dari kalsium adalah bisa mencegah kerontokan bunga pada tanaman Oke sahabat tidak usah lama langsung saja bagaimana cara membuatnya Tonton video sampai akhir ya jangan di skip supaya tidak gagal paham Dan bagi sahabat isti yang baru menemukan channel ini Jangan lupa sedekah ya sahabat Sedekah hanya dengan cara like dan subscribe Karena sedekah adalah yang amal buat kita semua Oke sahabat langsung saja disini tuh bahannya Kita menggunakan cangkang telur ya sahabat Seperti yang saya sudah jelaskan di video Dan untuk cangkang telur nanti akan kita kombinasikan dengan bahan lain ya sahabat Dan untuk mendapatkan cangkang telur saya rasa sangat mudah sekali ya sahabat Jika sahabat isti itu sehabis menggoreng telur Diusahakan untuk cangkang telurnya dikumpulkan ya sahabat Oke selanjutnya untuk bahannya akan kita kombinasikan dengan molaso ya sahabat Jika sahabat isti tidak punya molaso bisa menggantikannya dengan gula jawa Atau gula merah ya sahabat Kemudian untuk bahan Bahan ketiga Kita menggunakan air cucian beras atau air leri ya sahabat Dan untuk mendapatkannya juga sangat mudah sekali Untuk air leri tentunya ada di setiap rumah sahabat isti Oke sahabat selanjutnya selain ketiga bahan tadi Kita menggunakan air bersih ya sahabat Yang nantinya untuk melarutkan Kemudian untuk alat kita menggunakan cobek atau blender ya Jika sahabat punya blender bisa digunakan juga Kemudian selain cobek Kita juga menggunakan sendok makan Yang nantinya untuk mengadu dan menakar Kemudian kita juga menggunakan wadah Wadah ember ya sahabat Jika sahabat tidak punya ember bisa menggunakan wadah lain Tidak harus dengan ember Kemudian untuk alat kita juga menggunakan botol bekas ya sahabat Dan untuk alat terakhir kita menggunakan torong Oke sahabat langsung saja kita eksekusi untuk cara membuatnya Pertama kita siapkan cobek atau blender atau alat penumbu Kemudian kita masukkan cangkang telur Sebanyak 5 buah ya sahabat Selanjutnya kita tumbuh hingga halus Untuk cangkang telurnya ya sahabat Nah ini itu bagi sahabat istri yang malas Jalan merubuh bisa menghentikannya dengan blender ya sahabat Nah seperti ini kita tumbuh terus Sampai benar-benar untuk cangkang telurnya itu Halus seperti bubuk ya sahabat Nah seperti ini ya sahabat Penambahkan cangkang telur yang sudah kita haluskan Kemudian kita masukkan ke dalam wadah kecil ya sahabat Nah oke sahabat jika sudah seperti ini Selanjutnya kita siapkan botol bekas Botol bekas yang sudah kita siapkan tadi ya sahabat Kemudian kita isi air Kita isi air sebanyak 1 liter Nah jika air sudah Selanjutnya kita masukkan bubuk cangkang telur Sebanyak 3 sendok makan Terima kasih sudah menonton Oke sahabat Oke sahabat Kemudian jika cangkang telur sudah Selanjutnya kita masukkan molase Dan untuk molase kita menggunakan 3 tutup botol saja ya sahabat Terima kasih sudah menonton! Oke sahabat Oke sahabat Selanjutnya untuk bahan ketiga yaitu POC dari air cucian beras Sebanyak 100 ml kita kombinasikan bersama molase dan cangkang telur Dan bagi sahabat istri yang ingin mengetahui bagaimana cara membuat POC artisan beras Ada pada link deskripsi ya sahabat Nah jika tahap demi tahap sudah selanjutnya kita tutup botol lalu kita kocok hingga semua bahan tadi tercapai Tercampur dengan merata ya sahabat Nah oke sahabat selanjutnya untuk cairan ini harus kita fermentasikan terlebih dahulu Di tempat leduh selama kurang lebih 7-10 hari ya sahabat Dan jangan lupa buka tutup botol 5 detik setiap hari ya sahabat Kemudian untuk cara pengaplikasiannya Campurkan dengan air bersih sebanyak 1 banding 10 liter ya sahabat Dan untuk penyemprotan diusahakan disaring terlebih dahulu dengan kain Kemudian berikanlah setiap 1 minggu sekali secara rutin ya sahabat Dan semprotkan ke seluruh bagian tanaman pada waktu pagi atau sore hari Dan POC ini juga bisa dikocorkan Nah demikalah cara membuat POC dari cangkang tur ya sahabat Semoga bermanfaat Kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh